Halo selamat sore Oke Halo semuanya selamat sore kembali lagi di Kapan Lagi On Air Sebuah segmen dari kapanlagi.com Yang akan menguras kuota kalian tanpa sia-sia Kenapa tanpa sia-sia? Ya karena kita biasanya selalu mengundang ya Narasumber yang biasanya lagi rame dibicarain Dalam ya kurun waktu seminggu atau dua minggu belakangan gitu loh Dan gue juga tau gitu Kalian, sebagian besar dari kalian Dan pastinya gue juga Selalu tertarik dengan berbagai hal yang Ramai diperbincangkan gitu Nah bicara soal hal yang ramai diperbincangkan Beberapa waktu lalu gitu kan Ada sosok gitu ya Yang cukup banyak dibicarakan oleh orang-orang Namanya adalah Kristi Ya betul Kalau misalnya kalian udah lihat postingan Kapanlagi.com juga ya Di sosial medianya Kalian pasti udah tau siapa Kristi ini Jadi dia adalah sosok yang Cukup membuat jagat dunia musik tuh Jagat musik tanah air lah Jadi heboh Karena duet bareng sama Ariel Noah Nah kita juga hari ini bakal kenalan lebih jauh dengan Kristi Mulai dari karir musiknya Dan pastinya backgroundnya dia lah gitu Oke jadi kalian bisa langsung ngambil snack atau kopi juga Karena di obrolan ini gitu kan Pasti bakal seru banget dan kita bakal cari tau lah gitu kan Mengenal lebih dekat gitu kan dengan Kristi gitu Sosok baru yang pastinya bertalenta dan bisa dibilang akan mewarnai industri hiburan tanah air Terutama di ranah musik jadi makin lebih rame lah Oke langsung kita undang aja ya Dan kalau misalnya kalian juga sudah join di Kapal Nagiwan Air Sore ini Kalian boleh langsung kasih tau temen-temen kalian yang lain juga untuk ikut join Halo Kristi Apa kabar? Hai Apa kabar? Baik-baik Ya makasih ya Hari ini udah menjadiahkan waktu untuk ngobrol bareng Oke Yeay Gue juga makasih banget maksudnya Kita bisa dapet inilah kesempatan untuk mengenal Sosok Kristi gitu kan Yang kemarin sempet bikin heboh banyak orang gitu Iya karena siapa doang yang gak mau Maksudnya duet dengan vokalis Yang bisa dibilang panutan lah banyak musisi di Indonesia gitu kan Ariel Noah gitu Nah Kristi Gini kan gue Kalau misalnya nih ya Setelah gue cari tau gitu kan banyak hal tentang lo gitu Dari Influenbrader Kalau misalnya lo sendiri harus mendeskripsikan diri lo tuh Musisi yang kayak apa sih? Atau orang yang seperti apa sih? Aku penyanyi pop yang ada khas R&B nya Jadi penyanyi cewek di industri musik Indonesia Yang suaranya dibilang tebal Dan bisa dibilang juga Lebih rendah ya Kuat alto gitu Jadi pop with a hint of R&B dikit gitu Oke Nah ini juga menarik nih ya Ketika gue denger-denger lo misalnya cover-cover lagu lo ya Di Youtube Itu juga Bisa bilang suara lo ini lebih ke arah alto kali ya Kalau misalnya di paduan suara kan Itu rendahnya cewek lah gitu Kalau di paduan suara Memang lo tuh nyaman Untuk menyanyikan lagu-lagu pop kah? Kenapa gak langsung full R&B aja gitu? Soalnya di industri musik Indonesia Genre yang masih paling popular itu pop Dan karena aku masih apa ya Build My Name Namanya masih sangat baru di industri ini Belum terlalu berani eksperimen Sampai full on R&B gitu Mungkin nanti ya Mungkin nanti Tapi aku sebetulnya juga suka pop ya Jadi mau coba pop dulu lah gitu Oke step by step lah ya Iya step by step Nah ini juga nih ya Balik ke Apa ya Topik utama gitu Yang membuat namanya tuh jadi ramai diperbincangkan gitu kan Iya Lu kan sebelumnya sempet nih ya Cover lagu separuh aku ya Iya Itu kan di Youtube lo Gitu gue sempet liat Dan gak berapa lama itu Lu akhirnya langsung berduet dengan Ariel Noah Itu lu emang udah expect bakal terjadikah atau gimana tuh? Sebetulnya pertama kali aku cover lagu Noah Sebelum separuh aku Jadi aku mulai dengan cover Andaikan kau datang Saat awal aku mulai cover lagu itu Aku gak pernah membayangkan akan bisa duet langsung Pasti adalah keinginan ya untuk manggung baru Noah Tapi aku simpen untuk diriku sendiri gitu Jadi saat akhirnya aku bisa duet Bener-duet bareng Noah itu bener-bener Seperti mimpi yang rujut Oke Berarti bisa dibilang Lu tuh seorang fans ya gitu ya Seorang fans dari Noah Dari Peter Pan udah ngikutin berarti? Iya Yang lagu yang bener-bener paling touch me itu Iya Andai Kan Kau Datang Itu lagu favoritku Iya Oke Akhirnya kita tau Ternyata Kristi ini adalah Seorang fans yang akhirnya mimpinya Salah satu mimpinya terwujud gitu kan Beberapa waktu lalu Oke Nah kalo misalnya ini ya Cukup banyak gue ngeliat Lagu-lagu yang lu cover gitu di Youtube Sebenernya sejak kapan sih? Lu akhirnya Bukan sejak kapan Lebih tepatnya Kapan lu akhirnya mulai memberanikan diri Untuk Oke gue pengen cover-cover lagu Dan gue upload deh ke Youtube gitu Kapan ya? Waktu aku SMP-SMA udah mulai hobi cover lagu ya Oke Dan Waktu itu udah mulai Lebih sering mulai join Apa tuh? Kompetisi musik Oke Terusnya abis itu kan Masuk kuliah Join acapella Jadi ya Rata-rata SMA-SMP kuliah itu Bener-bener yang Timeline yang aku Mau seriusin bikin cover gitu Oke Sempet acapella? Iya Sempet acapella waktu kuliah Tau gak anehnya Kan walau Waktu suaranya alto Rendah itu disini Pas aku masih Acapella 4 tahun Mereka taruh aku di soprano What? Pertama kali Iya Pertama kali mereka bilang Eh kamu Kamu alto aja deh Terusnya kan Aku gak nyangka kan Yaudah lah suara rendah Gimana Mau bilang apa Gak bisa kan Yaudah oke Eh hari esoknya Mereka ganti pikir Dia bilang Eh you know what I change my mind Kamu soprano aja Yaudah aku okein aja gitu Terusnya pas aku udah Lulut Balik ke Jakarta Untuk bener-bener seriusin Berkarir musik Wah kok rendah banget ya Yang lebih nyaman Malah rendah banget gitu Yaudah sekarang Aku di alto Dan nyaman di alto Ada cerita dik Akhirnya penemukan Sisi nyamannya di alto Tapi ya Kalau di soprano itu Pas lo Dapat kesempatan Untuk menjadi penyanyi sopran Dengan suara lo Yang bisa dibilang Rendah gitu kan Di alto Itu ada teknik-teknik Khusus gak sih Karena yang gue tau ya Maksudnya dulu gue juga Sempat ikut paduan suara Di bariton juga kan Eh bariton apa Bas gitu Untuk ke bariton aja itu Susah loh menurut gue Nah kalau lu sendiri Pas dikasih kesempatan Untuk ke sopran itu Gimana tuh Ribet gak sih Agak ya Jadi lesson yang Aku barusan belajar itu Walaupun suara rendah itu Apa ya Kedengeran powerful Jangan terlalu ketekan Suaranya Oke Jadi harus balance power Sama rasa emosi Dan tau gak Siapa yang ngeajarin itu Ke aku Kak Boril Ha 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 Waktu kita lagi latihan Iya ha ha Oh berarti Jauh sebelum lo Apa namanya Sempat berduet Dengan Ariel gitu kan Berarti lo sebenernya Udah pernah gitu kan Ketemu sama Ariel Dan Langsung dapet ini ya Coaching klinik ya Untuk vokal Wah Iya beruntung Itu Apa ya Impian banyak orang loh Karena maksudnya Jujur ya Gue juga pengagum Ariel Dia tuh Sempat gue liat yang Kontennya dia ngebahas Kayak Mike gitu kan Untuk tipikal Para vokalis lah gitu Itu menurut gue Wah gila Ini jenis banget nih orang gitu kan Dan lo dapet kesempatan Langsung dilatih dengan orang Seperti itu gitu Wah itu Gokil sih Nah cuma bicara ini ya Pas lo kuliah juga Mengambil apa Acapella gitu Emang lo kuliah dimana sih dulu Aku lulusan Stanford University Lulusnya tahun 2019 Oke 2019 Oh tahun kemarin baru lulus tuh Tahun lalu ya Itu masuknya tahun 2000 berapa tuh 15 Di Stanford Oh 2015 2015 Programnya 4 tahun Iya Oke Nah itu kolom saya pas di Stanford Itu sebenernya Lo emang ngambil jurusan musikah Atau misalnya untuk vokal gitu Enggak Stanford itu sekolah yang sangat teknologikal ya Jadi walaupun aku Oke Misalnya pernah ambil Apa tuh Kelas musik Kebanyakan Kelas musik mereka itu Pakai teknologi Jadi misalnya Gimana cara bikin Suara-suara dari software ini Pakai teknologi ini Walaupun aku suka nyanyi Aku suka main piano Tapi kan teknologi aspeknya Bukan yang apa ya Hobi aku gitu Jadi pernah coba beberapa Kelas musik Rekaman apa gitu Tapi gak sampai jurusan Jurusan aku communication Yaitu Lebih kepada media gitu Tapi enaknya waktu sekolah di Stanford Mereka itu fleksibel banget Jadi misalnya Iya tahun pertama Aku sempat mau major ekonomi Tapi ternyata gak cocok Aku mau pindah ke communication Masih bisa gitu Dan walaupun aku udah Ganti major Dan Apa tuh Udah tepat sama communication Kalau masih ada waktu Aku bisa Aku masih bisa Apa tuh coba-coba Kelas yang lain Kayak musik Apa gitu Oke Tapi cukup jauh ya Mencoba-cobanya dari musik Economics Lumayan Communication gitu kan Wow Lintas ya Lintas jurusan ya Bu Tapi kalau misalnya ini nih Apa namanya Dalam soal musik gitu Gue juga sempat nyari tau Dan mungkin gitu Tidak banyak yang tau Kalau seorang Christy ini Pernah magang di 88 Rising Itu kok bisa gitu loh Tiba-tiba di 88 Rising gitu Ceritanya seru juga Nah salah satu tuh Summer Aku pulang kan Masih di Sanford Aku pulang ke Jakarta Terus kumpul Bareng temen-temen aku Yang suka bikin Music video Terusnya kita Iseng-iseng lah Yuk bikin cover music video Chris kamu mau nyanyi lagu apa Pas waktu itu Lagu Midsummer Madness Lagi baru Oh juga Iya semuanya itu Oh iya apa Oh talentnya Iya iya Benar-benar Terusnya aku bilang Eh coba deh lagu itu Terusnya kan Sebelum cover lagu Midsummer Madness Aku biasanya cover lagu Yang lebih kayak Ballot, pop gitu-gitu kan Oke Gak pernah yang lebih update gitu Eh coba deh Iseng yaudah gitu Terusnya kita rekam Music videonya di Kota Tua Jadi konsepnya itu Bener-bener beda Daripada yang Apa tuh Sopan-sopan Nyanyi ballot Lagi galau gitu-gitu Beda banget kan Iya iya Joget-joget di Kota Tua Lebih cheerful lah ya Iya lebih cheerful lah gitu Terusnya abis itu Untung banget Videonya lumayan popular Betul Terus Sampai salah satu Orang di 88 Rising Yang Statusnya lumayan senior Nonton videonya Terusnya dia reach out ke aku Iya dia Moving ke aku Terusnya Ya kita ngobrol Bentar kan Terusnya aku kasih tau dia Sebetulnya aku Bulan depan udah mau balik Ke US Ke Stanford Dia ada kantor Di LA sama New York LA sama Stanford Kan lumayan deket kan Dia tanya Eh yuk Dateng aja Untuk interview Gitu Waktu aku ketemu Sama mereka Kan pertama kali Bahasnya tentang apa ya Impian aku menjadi Penyanyi lah gitu Tapi aku juga bilang By the way Aku sebetulnya Juga tertarik banget Untuk kerja Bagang di 88 Rising Karena kan aku juga Udah mau lulus Mau mencari pengalaman Di industry music Gitu Jadi Abis itu mereka juga Tertarik Yuk interview aja lagi Gitu Sebetulnya untung banget Dapet kerjaannya Astaga Seneng banget Dari music video itu Iya Dari mulai awalnya Cover gitu kan Ternyata di notice ya Akhirnya Oh wow Itu pengalaman Apalagi kan 88 Rising Sekarang Kalau misalnya gue bilang Bisa bilang jadi kayak label Atau manajemen Artis-artis dari Asian Gitu kan Artisnya dari Asia Yang bener-bener Wah banget sih Di Amerik Dan itu cukup Ngasih impact yang besar loh Untuk industri di sana Nah Cuman ya Selain lu magang Gue sampe cari tau juga Ternyata nih Lu itu termasuk Orang Yang ada di balik Visual albumnya Head in the clouds Yang kedua tuh Bener ya Iya betul Dari musik Tiba-tiba ke visual Itu gimana lagi Ceritanya gitu Kok bisa Pas kuliah Aku juga gak pernah Ambil Apa ya Kelas grafis Kayaknya ya Visual gitu Kayaknya Karena aku orangnya Lumayan kreatif Jadi dari Dari brainstorming Dari ngobrol sama Temen-temen Di 88 juga Jadi visualizer Yang head in the cloud tuh Pas kita Release di youtube Kan Musiknya udah ada Tapi Musik videonya Belum ada Jadi kita bikin Apa tuh Temporary video Jadi konsepnya itu Ada tangan Yang masukin kaset Ke kaset clear Jadi tangan itu Tangan aku Oh iya Astaga Wow Ini fun fact ya Untuk temen-temen Yang lagi jari Tangan Kalau kalian bisa Melihat ya Ada visual gitu Dari Head in the clouds Yang kedua Ada tangan Yang masukin Kaset ke tape Itu tangannya Christy berarti ya Ya lucu juga Sebenarnya kan orang-orang Lagi tanya kan Eh tangan siapa nih Yang mau masukin Kaset clear Terus yang aku bilang Eh kemarin Aku baru manicure Mau gak Tangan aku Pas banget Momen yang pas ya Setelah manicure Langsung Jadi seru juga Ceritanya seru Iya Wow Iya Gitu Cuma ini juga nih Chris Apa Kok menurut lu ya Kan lu ngambilnya Jurusan komunikasi Di Stanford Terus akhirnya Bisa merasakan Pengalaman magang Sampai terlibat Di albumnya Head in the clouds Yang kedua itu Iya Kalau menurut lu sendiri Jurusan lu itu Memberikan pengaruh gak sih Terhadap karir lu Bermusik Minimal Fondasi Karir lu dalam Bermusik Ada impactnya Iya Sebenarnya kan Waktu aku Masih kuliah Major communication Itu kan Ajarin aku Gimana berbicara Dengan orang Interaction Dengan orang Aku jurusan Fokusnya sih Digital media Dan itu kan Sangat Apa ya Related Sama Kalau misalnya Mau berkarir Sebagai musisi Kan di bidang media Gitu Jadi playgroundnya Sama Gitu Oke Spektrumnya Mungkin agak beda Tapi Playgroundnya Dimensinya masih sama Iya Oke Nah kalau misalnya Ini Chris Kalau menurut lu ya Kan lu juga Sudah dapat Pasti insight Yang berbeda Lebih tepatnya Referensi yang berbeda Antara pendidikan Di sana Sama di Indonesia Kalau misalnya Menurut lu itu Komunikasi di luar negeri Itu Perbedaannya apa sih Sama jurusan komunikasi Yang ada di Indonesia Yang paling kerasa Di sekolah Aku karena Apa ya Stanford terletak Di daerah Namanya Silicon Valley Itu bener-bener Teknologi Fokus Jadi Whatever Class Itu pasti ada Elemen teknologinya Itu yang sangat Aku notice Yang sangat kuat Di Stanford Oke Jadi misalnya Aku pernah Ambil Kelas communication Lebih canggih Iya Keren-keren sih Aku juga pernah iseng Ambil Kelas communication Virtual humans Jadi kita Belajar tentang Virtual reality Artificial intelligence Yang bisa kepake Di future kita Jadi keren banget Jadi misalnya In the future Kalau misalnya Ada pasien Yang gak bisa jalan Ternyata ada eksperimen Kalau dia taro Google yang Artificial intelligence Atau apa Dia liat di Google Kaki dia bisa jalan lagi Di eksperimen Yang beneran Kakinya bisa Maju Lebih Daripada Kalau misalnya Pasiennya gak Gak liat video itu Di virtual reality nya Gitu-gitu Jadi keren-keren Sangat teknologi Gitu Ah iya Kalo gue sih Yang pernah gue liat ya Baru beberapa hari lalu Gue sempet ngeliat Ada salah satu media lokal Yang membuat Acara Ya virtual concert lah Tapi dia menggunakan AI juga Nah itu kira-kira Hal-hal yang seperti itu Juga Sempet lu dapet gak sih Pas kuliah di Stanford Iya pasti Menggabungkan teknologi Dan musik Iya Jadi bisa lebih kreatif When it comes to Apa ya Thinking about ideas Gimana kita bisa Pakai Artificial intelligence Virtual reality Di proyek-proyek kita sekarang Gitu Apalagi sekarang Jaman pandemi Kan semua orang kan Semua kan Jadi makanya virtual reality Jadi sangat popular kan Dan bisa dibilang Ini kayak Jembatan Dari apa ya Jembatan industri musik Untuk menuju Masa depan kali ya Betul Dengan kehadirannya AI ini Oke 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 Nah Chris Kalau misalnya nih Lu kan Udah selesai kuliah Terus sekarang Bangka ke Indonesia Kemarin juga udah Sempet duit sama Ariel Gitu Sering cover-cover lagu Lu emang pengen berkarya Di industri musik Indonesia kah? Iya betul Kenapa? Aku pikir Indonesia Banyak Potensi Industri musik Indonesia Itu banyak Banget potensi Dan Karena Banyak orang Bilang Di bidang musik Indonesia Kan belum banyak Penyanyi wanita Yang Suaranya rendah Jadi aku mau coba Hopefully become One of the first ones Yang ada Suara khas Gitu Oke Maksudnya Oh iya Karena Perbedaan itulah Yang membuat lu Akhirnya memberanikan diri Untuk memulai Tapi nih Lu kan juga udah punya Istilahnya ya Istilah kasarnya Koneksi orang dalam lah Gitu kan Kayak Dan karena aku Besarnya Kan dari kecil Sampai SMP Sebelum kuliah lah Sebelum kuliah kan aku Besarnya di Jakarta Jadi Bangga lah Disini dulu Mungkin Kalau misalnya Ada opportunity Untuk Expand di luar Boleh banget Tapi mau coba dulu Di Indonesia Oke Nah Chris Ini juga kan Apa ya Industri musik ini kan Indonesia juga sekarang Lagi rame-ramenya Gitu kan Berarti bisa dibilang Juga lu pengen Fokusnya langsung Ke pop Berarti nih Pop Pop R&B Gitu Pop R&B Oke Kira-kira nih ya Kapan lu akan memulai Langkah pertama Untuk masuk ke Industri musik Di Indonesia Sekarang masih Cover artist ya Karena aku belum Release single Kul Lagu Lagu pribadiku Tapi nanti Bulan Januari Aku akan Akhirnya rilis Single pertama Oh wow Jadi ya Hopefully kalian akan Suka Ya bulan Januari Setelah tahun baru Tanggalnya Belum bisa di muterin Belum Oke Jadi untuk temen-temen nih ya Yang lagi nonton Kapan lagi On Air gitu Kalian tungguin aja Januari Akan ada Rilisan Pertama Debutnya Christy lah Di industri musik Indonesia Gitu kan Nah Kalau misalnya ini ya Berarti lo bakal ngerilisnya Single dulu Apa langsung Ncoba EP Oh single dulu Single Iya Oke Nah kalau misalnya ini nih Lo bicara Tadi kan kita bicara soal Lo mau Merilis sebuah single Gitu kan Single nya itu Lo tulis sendiri kah Liriknya Atau gimana Enggak Enggak Aku belum Banyak pengalaman Pencipta lagu Jadi sekarang Belajar dari Pencipta lagu yang lain Yang sudah Ada nama di industri Aku belajar banyak Dari mereka Nah Cuma kan ini juga nih ya Lo sebagai vokalis lah Gitu Biasanya kan kita Kalau menyanyikan Sebuah lagu Gitu Atau menyanyikan lagu Orang pun Ciptaan orang Atau penyanyi orang lain Kita pasti harus menemukan Mood juga Iya gak sih Untuk mendapetin Apa Soul dari si lagu itu Kalau lo sendiri Biasanya untuk nemuin Mood kayak gitu tuh Harus ngapain sih Harus nonton film kah Atau baca novel dulu kah Yang kira-kira Ceritanya relate sama si lagu itu Kalau aku Karena orang musik Kebanyakan harus Dengerin musik dulu ya Aku I consider myself itu Deep thinker Aku suka pikir Sampai Deep banget gitu lah Jadi Kalau misalnya Mau nyanyi Tentang jatuh cinta Atau patah hati Asal Message-nya itu Bener-bener deep Jadi misalnya Aku Kurang suka nyanyi Tentang misalnya Cuman jatuh cinta Aku suka Lo suka gue Gitu doang Gue bener-bener suka Dive deep into Apa ya Deeper meaning of love Gitu misalnya Atau Kalau misalnya patah hati Bukan cuman Lo foto sama gue Gue foto sama lo Gitu Jadi Mungkin topiknya Kan anggung Bosen deh Bosen deh Iya bos Jadi habis itu So what Gitu kan Iya Bener-bener Topiknya tentang Gak ada closure Masih Gak satisfied Apa kayak gitu Jadi agak ada Ya deeper meaningnya Gitu lah Berarti gak sekedar Apa ya Ya membahas Iya sebenernya Lebih-lebih Dalem lah ya Nah kalau misalnya Ini nih Tadi lo bilang juga Dengan karakter Suara lo yang rendah Terus lo bilang juga Lo pengen mencoba Pop R&B Yang gue pengen tau Sebenarnya Referensi Musik lo itu Apa aja sih Karena macem-macem nih Dari Joji Iya Noah juga Iya gitu R&B Apa lagi Lagi rame-rame Gimana tuh Kalau musisi Indonesia Aku paling sering Dengerin lagu-lagu Karyanya Tante Meli Guslo T. Meli Aku suka banget Kan aku juga suka Pop ballad gitu Cuman Iya itu Terus Lagu-lagunya T. Rosa juga Aku suka banget Sudah nge-fan Dari jaman Tegar Suka banget Tegar Aku suka banget Lagu Tegar Kalau Rosa nonton ya Ini fans Dari jaman Bahela Istilahnya ya Dari jaman dulu Terus Nah Terusnya aku kan Akepela kan Akepela juga yang R&B soul Pas kuliah Jadi Pas 4 tahun itu Temen-temen di Akepelaku Yang beneran Influence my music Taste lah Jadi Mereka introduce Banyak artis R&B Jadi sekarang Aku suka banget Nyanyi lagu Denger dan nyanyi lagu Keilani Juney Aiko Her Sama Boys to Men I love Boys to Men Boys to Men Gila itu lawas banget ya I love Boys to Men Jadi waktu kita Akepelaan Warm up lagu kita Itu end of the road Jadi naikin Waduh Itu cara kita Rehears Seru Itu pecah suaranya Juga kacau banget ya Boys to Men Keren Iya Kempuk banget Denger itu Kayak enak banget Wah gila Berarti Referensi lu ini Dari jaman 90-an ya 90-an awal Sampai sekarang Berarti ya Lumayan Lumayan jauh ya Varied gitu Luas Bukan jauh Luas banget ya Wah gokil Gokil Nah kalo misalnya Ini nih Untuk karir Musik lu ke depannya Gitu Apa sih yang pengen Lokasi kemudian Musik gitu Di Indonesia deh khususnya Dari karya-karya lu gitu Iya Pastinya aku ingin Memberikan nuansa baru ya Untuk pendengar musik Di Indonesia Pop dengan Sentuhan yang berbeda As I said tadi Pop dengan Ada twist R&B ku Pop with a twist Aku juga masih Explore berbagai Genre Supaya bisa terus Memberikan hal baru Untuk Pendengar musik Disini di Indonesia Terus Hopefully Mohon dukungan Teman-teman Di Indonesia Supaya musik Indonesia Juga lebih Berkembang Dan lebih diterima Di negeri sendiri Amin Apalagi di masa kayak gini Kan harusnya Industri musik Bisa bangkit lagi ya Dengan kehadiran Kehadiran sosok baru Seperti Christy juga Gitu Eh tadi ini nih Gue sempet ngeliat Sekelebatan tuh Di komen Ada yang Beberapa yang penasaran Coba dong Christy nyanyi gitu Boleh gak sih Kita denger sedikit suara Apa ya Coba separuh aku aja Kali ya Gitu Oke Oke Bagian refnya aja deh Oke Siap Aku belum Minum Jadi Gak apa-apa ya Oke Oke Siap Siap Genggalan aku Suara hati ini memanggil namamu Karena separuh aku dirimu Temen-temen yang lagi nonton ya Kasih clap emot Clap Di kolom komentar ya Untuk suara Kalau itu Kasih semangat juga Semangat untuk Christy Ditunggu tahun 2021 Bulan Januari Cepet banget ya 2020 udah mau akhir Parah Parah Gak kerasa juga Gara-gara pandemi Jadi sering banyak di rumah ya Iya Eh tapi ini Lu sendiri selama masa pandemi Jadi makin aktif gak sih Sering cover-cover lagu gitu Iya Bukan cuma lebih sering cover lagu Tapi Untung banget Bisa Berkenalkan Sama lebih banyak Temen-temen di Music community di Indonesia Oke Jadi beruntung banget Jadi misalnya waktu Sebelum aku balik ke Jakarta Aku bertemanan sama Kadewangga dan El Sandro Mereka sangat popular di Youtube Biasanya kita bikin cover Jarak jauh Dewangga El Sandro itu yang Apa Gitar Suara kayu sekarang Iya Iya Suara kayu Iya Mereka keren banget Dikasih kesempatan untuk Colab jarak jauh Gukil juga Nah ini ya Di masa pandemi ini juga kan Pastinya Kita lebih punya banyak Waktu lah gitu kan Iya Nah kalau misalnya lu sendiri Pas di masa kayak gini Lu waktu-waktu yang luang lu itu Lu pake untuk mendiscover Artis-artis baru gitu gak sih Entah itu di luar Atau di dalam negeri Iya Aku selalu seneng Dengerin musik baru ya Jadi kalau misalnya Kalian ada rekomendasi Musik baru Please let me know Oke Langsung DM aja ya Tapi kalau misalnya di tahun Ya Di tahun 2020 ya Yang Artis yang Baru-baru ini lu temuin deh Gitu Itu siapa tuh Artis musik ya Mungkin bukan Artis baru necessarily ya Tapi mungkin artis lama juga Yang akan produce Atau rilis lagu-lagu baru Misalnya gitu Jadi Salah satu artis aku suka Yang dari international Itu dua lipah Jadi misalnya Tahun ini kan Dia rilis lagu baru Dengan konsep yang Sangat keren gitu Misalnya Iya Itu menurutku Exciting Oke Nah ini juga nih Kalau misalnya apa Balik lagi ke soal Cover lagu gitu ya Lagu-lagu cover gue itu Itu semua berarti Produksinya lu lakuin di rumah dong Selama ini Selama satu tahun belakangan ini Gak semua Gak semua Jadi misalnya Ada beberapa lagu Ini bukan tahun ini sih Tahun lalu Aku pernah cover Paris in the rain Yang itu aku eksperimen sendiri Ada midi piano di kamarku Aku main-main Jeng-jeng-jeng Terusnya Rekam sendiri di kamarku kan Setiap situ Shooting music videonya Tapi Tahun ini Karena aku Dikasih tempatan Untuk collab Dengan Perkenalkan dengan banyak Teman-teman baru Di music industry Collab sama mereka Mereka yang produce Jadi Pernah kan Kak Dewangga sama Alessandro yang produce Apa tuh musik Collab jarak jauh Terusnya yang Andaikan kau datang Aku bikin cover Medley Andaikan kau datang Noah sama Lumpuhkanlah ingatanku Gisha Yang produce adalah Roommate Project Teman-teman di Roommate Project Oke Wow Keren sih Collab dengan banyak Apa ya Musisi yang Stylenya beda-beda Apalagi juga Bisa collab dengan jarak jauh Itu sebuah experience Yang Menyenangkan ya Dan baru Pasti Oke deh Ternyata Kristi ini memang Kalau kualitas Jangan ditanya Sudah banyak Dari semua hal yang banyak Itu ternyata bikin Gue sendiri secara pribadi Amaze Wah ternyata Mulai dari kayak Referensi musik Yang sangat luas Terus juga Lu yang ngambil komunikasi Tiba-tiba kecemplung Di Apa ya Projectnya Visual dari Album Head in the Cloud Dan Tahun depan Akan memulai Langkah awalnya Di industri musik Oke jadi Kayaknya itu Semua dah yang pengen Gue tau gitu kan Thank you banget Kristi untuk waktunya Di sore hari ini ya Aku yang thank you juga Jangan gitu dong Justru ya Kalau misalnya gue bilang Kenapa gue dan Temen-temen dari Kapanak Yona Air ini Harus terima kasih Karena gitu kan Di masa seperti ini kan juga Industri musik mulai Menurun lah Walaupun tetap Ada yang produktif gitu kan Cuma Lu mau gitu loh Tetap ambil Bagian gitu kan Dalam industri musik Tanah air tuh Sesuatu hal yang harus Kita apresiasi gitu loh Dan gue cukup Salut gitu loh Dengan lo Oke jadi Kita tungguin aja ya Kehadirannya Kristi di tahun 2021 Bulan Januari Dengan single debutnya Makasih lagi ya Kak Udah interview hari ini Udah ngobrol Dan temen-temen Terima kasih banyak Untuk dukungannya Untuk Udah hadir di live Kita hari ini Oke temen-temen Boleh ya Tadi yang Pada request tuh Tadi Minta Kristi nyanyi Kasih ini dulu Emote Club dulu Komentar ya Kalian request-request Ini Bentar lagi loh Naik gitu Oke deh Thank you banget ya Kristi ya Thank you juga Take care ya Bertemulah gitu kan Iya Untuk interview Lagu barunya Kristi Terutama Sehat-sehat terus Oke Iya Bye-bye Kristi juga sehat-sehat terus Bye-bye Thank you banget Oke Nah itu dia tadi Temen-temen Obrolan Seru kita Sama Kristi Ternyata Banyak hal yang Cukup membuat kita Jauh drop ya Cukup Wah Ah serius gitu kan Karena gue sendiri Nggak nyangka gitu Kalau Kristi Yang awalnya ya Karena kan suara dia Cukup Bisa bilang Tipikalnya Penyanyi alto gitu Ternyata Ketika dia menyanyikan Lagu-lagu yang pop R&B dan ballot Kayak gitu tuh Ternyata sangat enak Gitu ya Apalagi dia pernah Ikut a capella Banyak lah Hal-hal yang Cukup bikin gue Dan bisa jadi Kalian juga Amaze gitu Oke jadi temen-temen Gue harap Kalian tetap sehat-sehat juga Dimanapun kalian berada Gitu Dan nantinya nih Setelah ini Kalau misalnya kalian Masih penasaran Dengan sosok Kristi Kalian langsung aja Pergi ke Youtube Kalian cek Ketik aja Kristi Separu aku misalnya Itu udah pasti Udah keluar Channelnya dia Sama lagu-lagu covernya dia Dan kalian langsung Nikmatin aja tuh Suara Merdunya dari Kristi Gitu Gue gak usah ngomong Baik-baik Pokoknya kalian rasain Sediri dah Gue udah Cukup terbawa jauh Gitu dengan suaranya dia Oke jadi temen-temen Thank you banget Yang udah join Sekali lagi Gue pengen ngecapin Thank you lah Untuk kalian yang selalu Meluangkan kuotanya Dan sampai jumpa Di Kapan Lagi On Air berikutnya Yang pastinya ya Supaya kalian gak ketinggalan Tetap follow tuh Instagramnya Atau twitternya Dari kapan lagi.com Jadi kalian tau gitu Setiap ada Kapan Lagi On Air Mau tayang gitu Kalian gak ketinggalan Dan pastinya kalian juga tau Siapa sih artis Atau sosok yang bakal Kita ajak ngobrol Itu setiap episodenya Oke Jadi temen-temen Tetap sehat Tetap semangat Walaupun kita masih berada Di masa pandemi Dan pastinya Sampai bertemu di Kapan Lagi On Air berikutnya Gue Natan Gue pamit Bye-bye